Pemerintah kembali merilis data terbaru penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Pada minggu 24 Juli hari ini, jumlah kasus positif bertambah 4.071 orang. Dengan begitu, total kasus COVID-19 di tanah air mencapai 6.168.342 kasus. Selain laporan penambahan kasus positif, Satgas COVID-19 juga mencatat jumlah pasien yang sembuh. Hari ini, sebanyak 2.684 pasien dinyatakan sembuh dari COVID-19. Sehingga total pasien yang sembuh sejak awal pandemi berjumlah 5.970.988 orang. Kabar baiknya, hari ini tidak ada pasien COVID-19 yang dilaporkan meninggal dunia. Ada pun total kematian pasien sejak awal pandemi menjadi 156.902 orang. Terkait penambahan kasus positif, angka yang dilaporkan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. DKI Jakarta masih menyumbang angka positif terbanyak, yaitu 2.151 kasus. Di susul Jawa Barat, 660 kasus. Dan Bantan, 469 kasus. Saat ini, jumlah kasus aktif di Indonesia masih cukup tinggi, yakni 40.452 kasus. Pemerintah mencatat, kasus COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan selama beberapa waktu terakhir. Rata-rata jumlah penambahan saat ini di atas angka 3.000 hingga 4.000 kasus per hari. Untuk itu, masyarakat kembali diingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Terlebih, ada laporan masuknya COVID-19 warian paru Omikron, BA.4 dan BA.5 di Indonesia. Presiden Jokowi pun kini mengimbau masyarakat agar kembali mengenakan masker, baik di dalam maupun luar ruangan. Masyarakat juga diimbau untuk melengkapi dosis vaksinasi agar Indonesia segera berstatus endemi. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!